Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan mengetahui bahwa ternyata Kinara mengidap penyakit turunan ya teman-teman atau penyakit genetik Jadi orang tua Kinara atau keluarga Kinara ada yang mengalami sakit yang sama dengan Kinara Nah kira-kira apa ya yang akan Budewi lakukan ketika mengetahui bahwa Kinara ternyata mengidap penyakit keturunan dari keluarga Budewi Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita sama-sama menyaksikan bagaimana Kinara dan juga Dava yang sedang honeymoon ya kawan-kawan Mereka berdua sedang menikmati momen-momen kebahagiaan dalam hidup mereka Namun momen kebahagiaan itu nyatanya harus sirna dimana saat itu Kinara tiba-tiba mimisan dan mengalami pingsan ya kawan-kawan Ya meski tidak diganggu oleh Maura hartawan atau Rian namun ternyata ada saja hal yang mengganggu kebahagiaan Kinara dan juga Dava Karena memang kali ini Kinara harus dilarikan ke rumah sakit Dava begitu terlihat sangat panik ya kawan-kawan karena memang ini baru pertama kalinya Dava melihat Kinara seperti itu Setelah mendapatkan perawatan dari pihak medis ya kawan-kawan Kinara pun akhirnya bisa sadarkan diri Saat itu dokter bertanya kepada Kinara apa yang Kinara rasakan saat ini Kinara pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja Namun sepertinya dokter mencurigai adanya penyakit yang cukup serius ya kawan-kawan pada diri Kinara Karena memang tiba-tiba Kinara mengalami mimisan Dokter bertanya apakah keluarga Kinara ada yang memiliki riwayat penyakit seperti Kinara Namun Kinara juga pastinya tidak akan tahu ya kawan-kawan karena memang Sejak kecil Kinara tinggal bersama dengan orang tua angkatnya Oleh karena hal itu Kinara pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu Jika keluarganya ada yang memiliki penyakit seperti Kinara Ya memang sebelumnya pihak rumah sakit sudah mengambil sampel darah Kinara Agar bisa mengecek ataupun memeriksa penyakit apa yang diderita oleh Kinara Sementara itu di sisi lain Bu Dewi juga merasa khawatir akan keselamatan dan juga kesehatan Kinara Karena Bu Dewi memimpikan sesuatu yang buruk terjadi kepada Kinara Dan ternyata pada saat Bella memvideo call Kinara Ternyata Kinara sedang berada di rumah sakit Ya tentunya hal ini membuat Bu Dewi pasti akan semakin khawatir Dan Bu Dewi pasti akan mengajak Bella dan juga Pak Lang untuk segera menyusul Kinara Ke Kepulauan Seribu ya kawan-kawan untuk bisa menjaga Kinara di sana Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Memang ada beberapa kemungkinan Kinara mengalami penyakit keturunan ya kawan-kawan Atau penyakit keturunan yang diturunkan dari orang tua Kinara Ya meski mungkin Budewi tidak menderita penyakit seperti itu Namun bisa saja nantinya ternyata ayah Kinara memiliki riwayat seperti itu Sehingga ini tentunya akan membuka sebuah jalan atau sebuah alur cerita baru Tentang terbongkarnya siapakah orang tua kandung Kinara Ya bisa saja Kinara mengalami atau mengidap penyakit anemia aplastik Atau yang bisa juga disebut dengan sum-sum tulang belakang ya kawan-kawan Sehingga Kinara pun harus mendapatkan donor sum-sum tulang belakang Ya meskipun penyakit ini cenderung langka karena ini adalah penyakit keturunan Namun penyakit ini masih bisa sembuh dengan terapi dan juga donor sum-sum tulang belakang Mungkin jika Budewi memiliki golongan darah yang sama dengan Kinara Budewi akan bisa dengan mudah untuk mendonorkan sum-sum tulang belakangnya ya kawan-kawan Namun yang bahaya jika golongan darah Kinara itu sama dengan ayah Kinara ya kawan-kawan Atau ayah kandung Kinara Karena Budewi pasti juga tidak tahu dimanakah lokasi ayah kandung Kinara saat ini Apakah mereka masih hidup atau justru sudah meninggal dunia Ya jika semua ini sampai terungkap Pasti hal ini akan membuat Pak Elang kecewa ya kawan-kawan dengan Budewi Karena telah menyembunyikan sesuatu yang sangat besar seperti ini Namun jika Budewi tidak mengungkap rahasia ini Budewi takut apabila nantinya Budewi justru akan kehilangan Kinara untuk selama-lamanya Wah 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 Ini tentunya adalah sebuah pilihan yang berat ya kawan-kawan bagi Budewi Apakah Budewi harus mengakui bahwa Kinara adalah anak kandungnya Demi bisa menyelamatkan nyawa Kinara atau justru sebaliknya Budewi akan merahasiakan semua ini Dan malah hal ini akan membuat Kinara jauh lebih terpuruk Dan bahkan mungkin penyakit ini bisa mengancam nyawa Kinara Wah 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 Makin seru nih Makin greget Dan makin membuat kita semua penasaran Nah makanya nih Jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron dia Yang kau pilih untuk episode selanjutnya yang akan tayin setiap hari Pukul 16.45 Hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini Sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya Tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton